Halo para pecinta serial drama India Radha Krishna, baru dijumpa lagi dengan saya di Indotv. Untuk yang baru saja menemukan channel ini alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Episode dimulai. Saat Banasur berkata, Balaram, aku sudah merebut senjata Krishna dari Samba sebelum mengalahkannya, mari kita bertarung sekarang. Balaram mengatakan, Krishna, bagaimana menghadapi Cakra Sudarsan Narayan sekarang? Krishna menjawab, itu dapat dihindari jika kau berdoa dengan cinta. Balaram berlutut dan berdoa, Cakra Sudarsan berhenti. Banasur bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Krishna mengatakan, dengan cinta segala sesuatu dapat dihindari. Krishna mengambil kembali Cakra Sudarsan. Banasur mengatakan, kau penipu dan mengambil kembali Cakra Sudarsan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Radha mengatakan, Mahadev, semoga Krishna tetap tenang dan tidak marah sampai diperlukan. Krishna mengatakan, aku akan menggunakan senjata khusus yang dapat mengubah seluruh dunia, cinta. Aku telah melihat Mahabharata dan penghancuran. Jadi aku meminta untuk menghentikan perang ini, karena kita dapat menyelesaikan masalah kita dengan damai. Aku harus meninggalkan putra dan cucuku. Banasur bertanya, apakah kau memohon padaku? Krishna menjawab, ya, hentikan perang ini. Samba mengatakan, Krishna pasti sedang mengganti rencananya. Aku harus membiarkan Citraleka hidup untuk menyesatkan Radha dan membawanya ke sini. Di tempat lain, Citraleka berjalan ke Radha. Citraleka berkata, Radha, datanglah ke medan perang. Hentikan perang, karena Aniruda dan Pradyumna ingin kau datang ke sana dan menghentikan Krishna. Radha mengatakan, aku sedang berdoa, aku tidak bisa datang ke sana. Citraleka mengatakan, kau memiliki kekuatan khusus, pergilah ke Krishna, karena dimanapun Krishna berada, Radha harus ada di sana. Radha mengatakan, baiklah. Radha memegang tangannya. Citraleka membawa Radha ke medan perang di sisi Banasur. Banasur tertawa. Banasur mengatakan, Samba ingin memberikan senjata khusus ini. Samba lebih jahat dari Krishna dan memberinya Radha. Krishna, terima kekalahanmu karena Radha, kekuatan terbesarmu ada bersamaku. Kemenanganku tidak bisa dihindari sekarang. Krishna mengatakan, Banasur, bebaskan semua orang. Jika tidak, Banasur menyahut. Jika tidak, apa yang akan kau lakukan ketika senjatamu, Mahadev, anak-anakmu, dan Radha bersamaku? Kau harus menerima kekalahan dan meninggalkan dua raka, jika kau menginginkan nyawanya. Krishna mengatakan, Aku akan menyelamatkannya jika kau mengambil nyawaku. Tetapi kau menculik anak laki-laki, cucuku, dan Radha. Aku akan memaafkanmu untuk itu. Mahadev mengatakan, Gaurimata, Krishna harus bertarung sekarang. Gaurimata mengatakan, Aku takut pertarungan kalian akan menghancurkan dunia. Krishna mengatakan, Banasur, berhenti bicara dan seranglah. Banasur menyerangnya dengan gada, dan senjata Krishna lainnya. Krishna menyerap semua senjatanya. Banasur mengatakan, Kau menipu dan mengambilnya pergi. Krishna mengatakan, Aku mengambil kembali senjataku. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Banasur mengatakan, Aku akan menggunakan senjata terbesar di dunia yang mengkonsumsi hal-hal dan dapat membawa banjir di dunia. Mahadev, bantu aku melawan Krishna. Radha mengatakan, Krishna jangan bertarung dengan Mahadev. Krishna menjawab, Aku harus melakukan karmanya. Radha mengatakan, Berjanjilah padaku kita akan bersama apapun yang mungkin terjadi. Krishna mengatakan, Aku berjanji padamu, Radha. Banasur mengatakan, Mahadev, bertarunglah dengan Krishna. Mahadev mengatakan, Kau bodoh bertarung dengan Sri Krishna. Kau akan dikenang sebagai orang bodoh yang menggunakan Tuhannya sebagai senjata. Maafkan aku, Krishna. Waktunya untuk menggunakan avatar rudraku. Krishna mengatakan, Mahadev, ikuti saja karmanya. Mahadev mengambil avatar rudra-nya. Krishna juga mengambil senjatanya. Suryadev muncul. Suryadev bertanya, Mahadev, Krishna, hentikan pertarungan ini. Jika tidak, dunia akan meleleh dengan kemarahan kalian. Mahadev mengatakan, pertarungan kita tidak bisa dihindari. Suryadev mengatakan, Bertarunglah di alam semesta. Mereka terbang ke alam semesta. Banasur mengatakan, Krishna akan kembali ke bumi sekarang. Samba mengatakan, musuh terbesarku, Krishna akan mati. Krishna dan Mahadev bertarung di alam semesta. Mereka dan berharap bisa berhenti berkelahi. Satu sama lain dan saling melempar senjata. Samba mengatakan, Aku tahu Krishna memiliki kekuatan khusus. Rada mengatakan, Krishna, segera hentikan perang ini. Jiwa Krishna berkata, Mahadev, serang aku dan akhiri perangnya. Mahadev mengatakan, aku tidak bisa bertarung dengan yang terhormat. Krishna mengatakan, kau adalah Tuhan dan tidak bisa mundur. Mahadev mengatakan, kau adalah orang terhormat. Mahadev dan tidak bisa kalah. Krishna mengatakan, aku dalam bentuk manusia. Aku bisa menerima kekalahan, tapi bukan Dewa Mahadev. Mahadev mengatakan, baiklah. Pertarungan mereka berlanjut. Mahadev melempar Trisula sesuai perintah Krishna. Krishna melempar cakra sudarsanya. Rada mengatakan, aku akan mati jika Krishna meninggal. Balara mengatakan, aku melihat banjir besar di jalan. Trisula melukai Krishna. Krishna berubah jadi biru dengan racunnya dan menggeliat kesakitan. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.